Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tiasto Lukita melakukan pemantauan harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Cicadas di Jalan Ibrahim Aji Kejamatan Kiara Jondong, Kota Bandung, Kamis Pagi Dalam kunjungannya Pemirsa Menteri Perdagangan menanyakan langsung harga kebutuhan pokok mulai dari beras, cabai, sayur payur, telur, dan lain-lainnya Sejauh ini stabilitas harga-harga di pasar pun masih aman dan terjangkau Dengan didampingi Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung Satgas Pangan Por Lesta Bes Bandung Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tiasto Lukita melakukan pemantauan harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Cicadas Jalan Ibrahim Aji Kejamatan Kiara Jondong, Kota Bandung, Kamis Pagi Dalam kunjungannya kali ini Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita berinteraksi langsung dengan para pedagang pasar menanyakan kondisi harga di Pasar Cicadas Dari hasil pemantauannya harga sejumlah kebutuhan pokok yakni beras, cabai, sayur mayur, telur dalam kondisi aman Tidak ada kenaikan harga yang signifikan terkecuali daging ayam yang harganya masih cukup tinggi yakni di kisaran 40 ribu rupiah Hal tersebut dikarenakan tingginya angka permintaan dari masyarakat untuk mengkonsumsi daging ayam Menteri Perdagangan menyebut kondisi ini membuat peternak mandiri mengalami kerugian cukup besar untuk itu pemerintah menaikkan harga jual dari peternak mandiri agar sama-sama untung Dilematis, beberapa waktu yang lalu berkali-kali para peternak mandiri terutama peternak mandiri datang ke kantor menyampaikan keluhannya dan memberikan data-data yang mereka sampaikan mereka mengalami kerugian yang cukup besar karena harga yang turunnya drastis sekali itu menyangkut telur dan daging ayam sehingga pernah satu kali ini pertama kali berkali dalam sejarah kami melakukan operasi pasar untuk menaikkan harga menaikkan harga jual dari peternak mandiri diklaim baru pertama kali dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan dan perekonomian yang berkeadilan tak hanya memperhatikan para pedagang pasar saja melainkan juga nasib para peternak mandiri di berbagai daerah diharapkan dengan pola seperti ini peternak mandiri bisa maju dan mampu bersaing dengan peternak besar Yuwana Kurniawan, Bandung TV